Halo teman-teman, kembali ke perusahaan saya William Basri dan di video kali ini agak spesial teman-teman ya kenapa saya gak bahas modul nih terus saya bahas apa dong? oh tenang teman-teman, saya akan membuat sebuah permainan, tapi permainannya terkait akutasi teman-teman, gimana sih maksudnya terkait akutasi? teman-teman bingung kan? nah ini saya sudah menyiapkan sebuah soal teman-teman bisa download di kolom deskripsi nah saya bacain soalnya teman-teman ini kita bermain terkait analisa teman-teman ya saya tidak mematapkan teman-teman untuk menjawab hal yang paling benar tapi namanya analisa, semua punya pandangan semua punya opini, tentu semua jawabannya itu benar gak ada yang salah, tapi yang saya mau lihat seberapa jauh sih analisa teman-teman karena saya juga melakukan analisa sendiri teman-teman ya jadi kita sama-sama menganalisa nanti akan saya komparkan analisa saya dengan analisa teman-teman, tapi saya tidak akan membuat jawabannya dulu, saya akan mengecerkan jawabannya 4 hari kemudian, jadi saya akan upload bagaimana saya menganalisa, kalau teman-teman sudah menganalisa, teman-teman boleh langsung share di kolom komentar jadi biar dibaca teman-teman kita yang lain juga, bagaimana cara teman-teman menganalisa, jadi ini mungkin seperti permainan dan challenge layah dari saya teman-teman oke, saya bacakan soalnya berdasarkan laporan keuangan yang dilapirkan dari PT Maju Sejati, PT Maju Sejati ini merasa kesulitan finansial kasnya terlalu, kasnya itu selalu selalu sedikit kasnya, posisi kasnya ini masih berhubungan dengan laporan arus kas teman-teman ya, yang di video kita sebelumnya yang saya sharekan jadi dia merasa itu kasnya sikit banget padahal PT Maju Sejati ini di laporan keuangan itu dia selalu labah teman-teman jadi karena kasnya ini sikit, dia itu merasa sulit bayar hutan jangka pendeknya nah, jadi coba teman-teman analisa ini saya dalam dirikan laporan keuangannya mungkin di samping saya ini tap, ini laporan keuangannya oke tapi detailnya nanti teman-teman lihat di kolom deskripsi ya teman-teman saya terima bersih, harusnya sih laporan arus kas ini saya suruh teman-teman yang mengisi tapi saya rasa nanti terlalu sulit jadi saya isikan tuh teman-teman laporan arus kasnya ini samping tap oke teman-teman dah lihat ya yang saya mau itu adalah teman-teman coba bantu saya menganalisa bantu saya kenapa sih posisi kasnya itu selalu kecil, selalu sedikit nah teman-teman boleh menganalisa dengan banyak cara teman-teman gak harus dengan metode arus kas teman-teman boleh menganalisa dengan cara rasio is oke dengan arus kas juga oke udah dua pilihan dengan langsung lihat nilai laporan keuangan nah teman-teman bilang nih saya kan masih semester 1 belum diajarin rasio belum diajarin itu nah teman-teman boleh juga nih langsung lihat dari nilai laporan keuangannya teman-teman lihat yang mana yang paling gak make sense nama saya gak make sense gak masuk akal kenapa sih angka ini bisa memeludak wah ini pasti aneh nih harus diselidiki teman-teman boleh juga melakukannya oke teman-teman bisa juga nih membandingkan nilai setiap tahun nah itu kayaknya harus ya kalau rasio pun harus dibandingkan setiap tahun jadi mungkin saya ada memberi tips yang pertama harus dibandingkan setiap tahun ya perkembangannya ya karena ini kan ada 3 laporan keuangan 3 tahun laporan keuangan tentu teman-teman harus membandingkannya setiap tahun setelah dibandingkan teman-teman lihat nilai yang tidak wajarnya dimana menggunakan rasio boleh menggunakan laporan arus kas boleh menggunakan neraca langsung lihat langsung menggunakan perlihatan langsung dari laporan keuangan dari neraca boleh juga jadi setelah teman-teman analisa teman-teman boleh jabarkan alasan teman-teman di kolom komentar nanti kita akan sharing teman-teman saya akan membalas komentar teman-teman di kolom komentar benar atau salah dan 4 hari kemudian saya akan mengupload bagaimana analisa saya ingat teman-teman permainan kali ini tidak ada jawaban yang benar dan salah semua itu benar semua itu benar teman-teman bilang ya karena perusahaannya boros itu juga benar teman-teman karena ini adalah analisa analisa itu bersebut subjektif analisa saya dengan analisa teman-teman tentu berbeda itu karena dari sudut pandang tapi yang saya mau adalah kita berpikir secara objektif kita menganalisa dari teori-teori yang ada jadi ya tujuan dari ilmu teoritis itu tercapai dan jika teman-teman bisa jawabat benar ya mungkin itu menjadi ilmu yang plus untuk teman-teman bukan untuk saya juga ilmu yang untuk teman-teman dan hal-hal seperti beginilah yang akan kita hadapi di dunia kerja oke jadi saya tunggu jawaban teman-teman di kolom komentar kita berjumpa di video selanjutnya saya William Bastri dadah selamat menikmati